Kriya ini ancam gantung Jokowi di Monas, makar atau sebuah kedunguan ditulis oleh daengbcwork.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mbah Amin Rais dan kawan-kawannya yang mencoba mengangkat isu people power ternyata hanya menghasilkan sisi negatif. Salah satunya adalah melahirkan orang dengan karakter yang mulutnya agak pengis. Meskipun itu dilontarkan dengan kata-kata, tapi kata-kata ini bisa memasuki alam bawah sadar seseorang. Karena itulah ada pepatah yang berbunyi, mulutmu hari maumi, ya kan? Nah, seseorang yang ikut hadir dalam acara yang dipaksa di perjudul rakyat bertanya kapan people power telah mengeluarkan kata-kata kasar dan yang paling parah adalah sampai mengeluarkan ancaman ingin gantung Presiden Jokowi di Monas. Luar biasa ya, berani ya? Ampun bang jago, ntar diciduk loh. Apakah model seperti ini sudah termasuk karakter bajingan? Atau hanya gertakan saja biar dibilang jagoan begitu? Lantas, kalau sudah diciduk, orang ini mengalami terkencing-kencing di celana dan cengeng-gesa minta maaf gitu? Lalu bilangnya lagi hilaf, jika sudah diciduk apakah bahan Rais dan kawan-kawannya atau para pentolan barisan sakit hati itu akan pasang badan membela orang ini? Atau justru diam saja cari aman gitu? Dulu di tahun 2016 atau masa pelpres 2019 di bulan Mei, ada seseorang dengan inisial HS telah menjadi tersangka Karena merekam dirinya dan mengancam membunuh Jokowi Namun karena waktu itu Presiden Jokowi juga adalah calon Presiden untuk periode berikutnya Maka pasal yang dikenakan juga agak ngaret Karena calon Presiden juga bisa dikategorikan sebagai warga negara biasa Jadi tidak bisa dibilang percobaan maka Jadi ada dua pasal yang akan digunakan waktu itu Yaitu pasal 104 dan pasal 336 Dan akhirnya saya dengar-dengar bahwa pasal yang digunakan menjerat tersangka adalah pasal 336 ayat 1 KUHP Dan penjara 2 tahun 8 bulan Nah kalau saat ini Presiden Jokowi bukan lagi calon Presiden Tapi memang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Maka dengan demikian pasal 336 itu tidak digunakan untuk menjerat si pengacam ini kan? Maka bisa jadi akan digunakan pasal 104 yang punyinya begini Makar dengan maksud untuk menghabisi atau merampas kemerdekaan Atau meniadakan kemampuan Presiden atau wakil Presiden memerintah Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup Atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun Pasal ini tentu saja sangat terah jika saja memenuhi unsur Nah apakah ini akan digunakan? Atau ada pasal lain yang bisa meringankan orang yang demikian ini karena terang-terangan mengancam Presiden? Kita tunggu saja ya Tapi biasanya sih akan dilakukan secara psikologis dan mungkin tidak masuk ranah bakar Karena orang-orang demikian itu sulit sekali untuk melakukan makar Apalagi hanya menggunakan kata-kata Ini hanyalah efek dari serangan politik yang dilancarkan oleh para barisan sakit hati Para barisan sakit hati ini sulit menemukan formula yang tepat untuk bisa menggulingkan kekuasaan yang memang didukung rakyat Jokowi jadi Presiden karena memang didukung oleh rakyat Bayangkan ada 80% yang puas dengan kinerja Jokowi Jadi bagaimana ceritanya rakyat bertanya kapan tidak power? Rakyat yang mana dulu? Palingan rakyat yang segelintir orang itu yang tidak pernah puas dengan banyaknya kekayaan melimpah Yang sudah dikuasanya Atau rakyat yang memang hanya digunakan sebagai tameng yang berteriak-teriak agar tampak seperti rakyat beneran Padahal rakyat yang 0,% saja Sebagaimana jumlah kader partai umat yang elektabilitasnya hanya 0, dan sepertinya partai itu akan tenggelam ya Jadi entah bagaimana lagi caranya agar rakyat Indonesia yang 0,% itu bisa cerdas Tidak ikut-ikutan dengan cara-cara Mbah Amin Rais Entah bagaimana lagi caranya agar rakyat yang 0, sekian persen ini bisa melihat panggung politik di negeri ini dengan cara yang santai dan smart Jika sudah cerdas, maka bisa bijak dalam menyikapi perbedaan politik Bahkan jika sudah cerdas, sikap lewasa dalam berpolitik akan semakin nyempat Tidak main ancaman camulu, tidak bermulut besar, tidak mengandalkan emulsi, emarah, soja kuat Tapi orang yang cerdas berpolitik akan meramuk kreativitas untuk membangun kepentingan bangsa atau bersama Tapi saya yakin rakyat yang 0, dan tidak mau cerdas ini akan tergeru sendiri Karena peta politik ini sudah agak berubah dan pandangan mayoritas masyarakat sudah mulai berkembang cerdas Bahkan sudah banyak rakyat yang 80% ini melihat politik secara tidak kaku Dan tidak melihatnya sebagai pertarungan antara malaikat dan iblis Tapi memahami bahwa politik itu paling seru kalau dibahas bersama sambil minum kopi Mantap kan? Kayak seluganya si Bang Deni seru pun Apalagi kalau membahas Pancasila Kenapa Undang-Undang Dasar 1945 itu disusun sedemikian rupa Dan kenapa Indonesia memilih menjadi negara republik Apa sih itu republik? Dan apa sih itu bineka tugal ika? Dari mana semua ini? Apakah ini semua bisa menghilangkan kelaparan di negeri ini dan mengatasi permasalahan dompet atau rekening kosong? Apakah semua bahasan ini bisa mengatasi masalah token listrik yang suka bunyi-bunyi di akhir bulan? Atau apakah bisa menyelesaikan masalah minyak goreng dan telur yang harganya kadang naik turun? Sementara kalau sudah naik enggak mau turun, kayak orangnya sudah di zona nyaman Enggak turun-turun gitu Semua bahasan ini pasti sangat seru karena hirarkinya ini sangat panjang dan luas Spektrumnya bisa saling mengikat dan memicu pikiran terus bekerja Dan ya, semoga mayoritas bangsa ini benar-benar cerdes Karena sering terlatih berpikir dan berharap juga rakyat yang mau kemaskan persen itu juga ikutan cerdes Jadi amanlah negara ini Oh iya, Pajasila, Pendang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika Biasa disebut dengan 4 pilar NPR RI Sekedar info saja Demikian, terima kasih Bagaimana menurut Anda? Beda kelas bos Soal gaji gubernur Ganjar dan Anis Mana yang lebih peduli rakyat Ditulis oleh Navi SeaWorld di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Selama ini penulis sering menghabiskan kuota internet dengan menonton video untuk hiburan Tapi rusak dengan banyaknya video narasi oleh Bazar Anis Baswedan Harus diakui Anis Baswedan memang paling pintar Pintar omong Mantan atasan Anis Baswedan sendiri loh yang mengatakan Muhammad Sobari, budayawan yang pernah jadi atasan Anis Baswedan Mengatakan jika Anis itu pintar omong, nol besar Menegapi kepopuleran Anis yang kini dideklarasikan sebagai capres Sobari menyebut bahwa Anis itu hanya dipuja oleh pemuja kedangkalan Bahkan tanpa malu, Anis Baswedan mengatakan siap diadu dengan jejak rekannya selama ini Coba saja perhatikan jejak rekam Anis Baswedan di Jakarta ini Rakyat jadi makin heran kenapa ICW yang katanya paling ketolawan korupsi Tapi diam dengan banyaknya kelebihan bayar di masa Anis Baswedan di Jakarta Orang yang punya rekam jejak buruk seperti Anis Baswedan Kau diminta adu jejak rekam? Seperti inikah kualitas ocehan Anis Baswedan yang dikatakan hebat dan pintar oleh basernya? Anis Baswedan pernah mengatakan jangan milih capres yang ingkar janji Karena jelas membuat masyarakat sangsara jika keluar sebagai pemenang pemilu Apakah Anis Baswedan berpikir rakyat Indonesia itu semua bodoh dan percaya dengan ocehan mulut manisnya? Berapa banyak janji manis Anis Baswedan dalam pelukai di Jakarta yang tidak sesuai dengan fakta setelah dia berkuasa? Berapa juta rakyat miskin di Jakarta yang terbuai dengan janji manis Anis Baswedan? Tentang rumah DP 0 yang katanya untuk orang miskin tapi setelah berkuasa akhirnya ngaku Jika rumah DP 0 bukan untuk orang miskin Berapa juta rakyat Jakarta yang terbuai mulut manis Anis Baswedan? Dan Sandiaga Uno tentang program OKOC yang katanya dimodalin Dicarikan pembeli tapi setelah berkuasa malah ngeles mengatakan tidak pernah janji kasih modal Berapa juta rakyat Jakarta yang terbuai dengan mulut manis Anis Baswedan? Yang mengatakan tidak boleh ada lagi penggusuran tapi faktanya korban penggusuran Malah merasa diperlakukan seperti hewan Jangan heran jika korban penggusuran yang waktu kampanye mati-matian dukung Anis akhirnya menyesal Lalu berapa juta nelayan di Jakarta yang terbuai mulut manis Anis Baswedan Yang tolak reklamasi saat kampanye tapi akhirnya Anis malah terbitkan izin reklamasi perluasan ancol Yang lebih parahnya lagi Anis mengatakan tolak reklamasi untuk mencegah banjir Tapi setelah berkuasa Anis ngeles reklamasi ancol untuk melindungi warga dari banjir Terbukti omongannya sendiri bertolak belakang Semua janji manis mulut Anis Baswedan yang tidak sesuai fakta bisa dilihat di video berikut ini Belum lagi mulut manis Anis Baswedan pakai istilah naturalisasi sungai dan debat dengan Menteri BAUPR Bapak Suki Dan akhirnya semua ucahan mulut manis Anis Baswedan keluar-keluar naturalisasi sungai Hanya omong kosong karena program normalisasi sungai mandek selama 5 tahun pemerintahan Anis di Jakarta Dari kasus di atas, rakyat seharusnya sudah sadar Apakah pantas Anis Baswedan yang mewarisi proyek mangkrak di Jakarta malah mau jadi presiden di Indonesia? Urus Jakarta saja tidak pecus tapi mau urus Indonesia? Menjelang tahun politik Anis Baswedan dan Basarnya kencara menyerang presiden Jokowi saat ini Yang mau jadi presiden itu Anis Tapi Anis malah membandingkan pemerintahan SBY dan Jokowi Kelihatan bukan jika Anis tidak punya program yang bisa dibandingkan dengan presiden Jokowi? Maksud hati menyerang pemerintahan Jokowi? Tapi pakai data salah Pokoknya minta maaf, Basar Anis malah menyalahkan media online Di media sosial juga banyak yang mengatakan Anis Baswedan itu intelektual karena lulusan dalam dan luar negeri Apakah rakyat awam percaya jika Anis Baswedan itu intelektual? Setelah melihat video ucahannya berikut ini Dan lebih parah lagi Anis Baswedan dan Basarnya tidak malu melakukan kampanye politik di masjid Yang merupakan tempat suci ibadah bagi umat Bukankah ini penistaan agama karena sudah mengotori tempat ibadah suci dengan politik dunia ini? Jadi ingat pesan seorang Habib yang mengatakan hanya orang tidak waras Dan orang yang tidak punya malu yang melakukan kampanye di masjid Jika ada yang mengatakan Anis Baswedan itu peduli dengan rakyat, yang benar Buktinya Anis Baswedan hidup dari gaji uang rakyat sebagai gubernur di Jakarta Tidak percaya Anis Baswedan sendiri yang mengakui bahwa dia hidup dari gaji Saya bukan pengusaha, hidupnya ya dari gaji Ujarnya usai menghadiri pernyataan Israel Mirraj di Masjid Aktin, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Padahal Sandiaga Uno malah menyumbangkan seluruh gajinya ke badan Zakat sebagai wakil Anis saat itu Sandiaga Uno juga menyumbangkan seluruh gajinya sebagai Menteri Kebasna saat ini Ganjar juga tidak pernah mengandung gajinya selama hampir 10 tahun beliau sebagai gubernur Jawa Tengah Bahkan Ganjar menyumbangkan seluruh gajinya ke Basna selama ini Sekarang mari kita berpikir kritis Anis mengakui hidup dari gaji saat dia menjabat sebagai gubernur di Jakarta Apakah rakyat yakin Anis mau peduli rakyat kalau dia jadi presiden? Atau Anis hanya mau mendapatkan gaji dan fasilitas yang lebih sebagai presiden? Inikah maksudnya slogan perubahan? Perubahan nasibnya agar dapat gaji dan fasilitas lebih sebagai presiden? Silahkan rakyat menilainya sendiri Wassalam Nafisiwan Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!